. Malaysia saat ini tengah berupaya memodernisasi armada tempurnya. Khususnya aset milik RMAF, Royal Malaysian Air Force atau AU mereka. Upaya Malaysia ini nyatanya sudah dilakukan sejak awal tahun ini, yaitu dengan memperoleh jet tempur jenis FLIT garis miring lecah dot fleet. Lecah sendiri adalah fighter lead-in trainer, light combat aircraft, yaitu pesawat latih atau jet tempur kelas ringan. Defense Security Asia menerangkan, ada lima kriteria yang diinginkan RMAF untuk jet FLIT LCA-nya, dimulai dari kontrak pengadaannya yang mereka inginkan bertahap selama 36 bulan setelah tanda tangan kontrak. Lalu 30% komponen di dalamnya dapat diproduksi secara nasional. Lalu untuk kemampuan pesawatnya sendiri, antara lain adalah air-to-air refueling, artinya, pesawat dapat mengisi bahan bakar saat terbang di udara. Lalu kemampuan serang jarak jauh atau BVR-AAM, beyond visual rank air-to-air missile. Terakhir adalah kemampuan melesat di kecepatan supersonik, karena bagi RMAF, sejumlah kriteria di atas sejalan dengan konsep peperangan udara modern. Lalu pada akhirnya, pilihan pesawat FLIT LCA Malaysia jatuh kepada VAL 50, pesawat yang dibuat pabrikan Korea Selatan, Korean Aerospace Industries, KAI, mengutip Global Business Press, KAI memang sedari awal menawarkan pesawatnya ke Malaysia. Jika KAI jadi terpilih memasok RMAF dengan pesawat FLIT LCA-nya, Malaysia berkesempatan membangun fasilitas perakitan dan full mission simulator pesawat. Program ini datang dari KAI bersama dengan mitra lokalnya yaitu Kemalak Systems. KAI telah setuju untuk berinvestasi dalam menciptakan fasilitas perakitan akhir untuk pesawat VAL 50 di Malaysia. Selain pusat perakitan, KAI juga menawarkan untuk mendirikan pusat maintenance, refurbishment and overhaul, MRO, bagi pengguna pesawat. Lalu untuk fasilitas simulator, Kemalak Systems akan bekerja sama dengan perusahaan lokal, yaitu Ikramatik Systems berdiri sejak tahun 1998. Mereka terkenal akan pengalaman di bidang simulator dan telah berhasil mengembangkan simulator pesawat dan helikopter untuk pemerintah Malaysia. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada simulator pesawat tempur VAL 50, tetapi juga akan mencakup platform lain seperti helikopter, drone dan lainnya. Kemalak Systems adalah partner konsultan lokal untuk perusahaan KAI untuk program industrial kolaboration program, ICP. Untuk mengurus semua itu, Malaysia diperlukan untuk terbang ke Korea Selatan guna mengecek pesanannya. Agenda ini pun dijadwalkan lebih cepat dari kabar sebelumnya, karena Defense Security Asia menulis, pihak Malaysia akan terbang ke sana di pertengahan November. Tapi tanggal 17 Oktober kemarin, mereka nyatanya sudah pergi ke Korea Selatan seperti yang direncanakan. Mereka pergi ke pabrikan KAI mengecek pesawat VAL 50-nya, kedatangan Malaysia ini untuk melakukan penilaian fisik pesawat FLITLCA mereka. Mereka juga meninjau kemampuan pesawat VAL 50 melalui sesi evaluasi penerbangan, tulis Defense Security Asia, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Selain ke KAI, para perwira RMAF juga akan mengunjungi pangkalan udara Fighter Wing ke-8 di Wonju. Gangwodo, setelah fase penilaian fisik selesai, RMAF akan pergi ke Wonju minggu depan lanjutnya. Dan seperti yang diharapkan, VAL 50 yang akan dibeli Malaysia adalah varian tercanggih, blok 20. VAL 50 blok akan dilengkapi dengan radar AESA, Active Electronically Scan Array. Radar canggih ini dibuat oleh pabrikan besar asal Amerika Serikat, Raytheon. Radar AESA ini dapat mendeteksi sejauh 150 km. Selain AESA, pesawat pesanan Malaysia ini juga dilengkapi dengan Embedded Global Positioning System Inertial Navigation System, EGIE, yaitu fitur yang memungkinkan pesawat berkemampuan anti-spoofing. Singkatnya, pesawat akan sulit terdeteksi radar musuh. Fitur-fitur lain seperti Integrated Mission Display Computer, EMDC, Radar Warning Receiver, RWR Head-Up Display, Integrated Upfront Control, HUD, EUFC, Smart Multi-Function Display, SMFD, Integrated Mission Display Computer, EMDC, dan juga Radar Warning Receiver, RWR. Peralatan Radio UVHF, Ultra, Very High Frequency, Identification Frame Orpho, IFFC-IT, Combined Interrogators Transponders, IFFC-IT, juga akan dimiliki V-50 Malaysia. Terakhir, Malaysia disebut memesan 36 unit pesawat V-50 FLIT LCA ini. Terakhir, JAHER Mobile 독etas. JAHERince System, JAHER somewhere, T T 3 FUN-T SIE OVER suffegים, Apa yang anda mem của class industria LCA, ada yang sudah beber BI trust sama memb手 background is, لا mahu dan mengkondi, pertanding tersemajitapiategori prawns, Terima kasih.